baik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di abil maywa channel jadi teman-teman channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan microsoft office serta tips dan tricks komputer jadi pada video kali ini bapak ibu ya kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi yang sangat penting terkait rekrutmen P3K guru di tahun 2022 jadi sebelum itu bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini silakan tekan tombol subscribe ya dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari bapak ibu bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami dan disclaimer konten ya untuk video di channel ini silakan jadikan saja sebagai tambahan referensi karena informasi yang resmi itu tentunya kita tunggu datang dari Kemendik Butristek BKN dan Pansel tentunya bapak ibu ya baik tanpa panjang lebar lagi kita langsung bahas dulu terkait info terbaru ya untuk pendataan honorer 2022 pendataan honorer yang masuk aplikasi BKN yang penggajian dari akun 51 nah kita langsung to the point nah jadi sini dikatakan ada berita dari jpnn.com bahasanya cuma honorer yang digaji dari akun 51 bisa masuk aplikasi pendataan selebihnya ini yang dikatakan akun 51 ini admin juga belum terlalu paham ya yang mana ini tapi kita coba cek satu persatu ya jadi cuma honorer yang digaji dari akun 51 bisa masuk aplikasi pendataan selebihnya bagaimana ya nah oke nah disini dikatakan bapak ibu ya dilansir di salah satu media elektronik yaitu jpnn.com disini dikatakan bahasanya badan kepegawai negara itu BKN telah menyelesaikan aplikasi pendataan honorer secara nasional ya jadi BKN telah menyelesaikan aplikasi pendataan honorer secara nasional aplikasi itu akan diluncurkan oleh Kemenpan RB dan BKN dalam waktu dekat jadi ini tentunya menjadi salah satu kabar yang mengembirakan ya bahasanya untuk aplikasi pendataan honorer secara nasional itu sudah selesai bapak ibu ya berarti disini BKN telah menyelesaikan ya jadi nantinya aplikasi itu akan diluncurkan oleh dua kementerian yaitu yang pertama adalah Kemenpan RB dan BKN ya bukan kementerian ya tapi BKN dalam waktu yang dekat nah tentunya ini menjadi kabar gembira ya yang ditunggu-tunggu oleh banyak honorer terkait pendataan honorer secara nasional karena kita dengar bahwa akan ada aplikasi baru ya dan ini sudah aplikasi sudah jadi ya sisa diluncurkan oleh Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB dan tentunya juga BKN dalam waktu dekat ya oke oke kemudian disini kita bisa cek lagi nah disini dikatakan namun sembar itu badan kepegawaian daerah BKD itu sudah bisa melakukan pendataan honorer ya BKD sudah bisa melakukan pendataan secara paralel sampai sistem pendataan di launching kata Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suharmen kepada JPNN.com ya Kamis tanggal 18 bulan 8 jadi intinya seperti ini ya sembari BKD menunggu aplikasi itu BKD sudah bisa melakukan Bapak Ibu ya melakukan apa? melakukan pendataan secara paralel ya sudah bisa melakukan pendataan secara paralel sampai sistem pendataan di launching nah seperti itu logikanya Bapak Ibu ya oke nah kemudian disini kita bisa cek bersama Bapak Ibu ya dia juga mengingatkan BKD untuk berpatokan pada S.M.M.Pan.R.B. no.B. 151mm ya tertanggal 22 Juli dalam surat edaran tersebut salah satu hal krusial yang diatur adalah syarat sumber gaji honorer ya jadi disini dikatakan untuk syarat sumber gaji honorer ya oke nah disini dikatakan bahwasannya honorer yang didata adalah sumber garginya yang berasal dari APBN APBD bukan pos anggaran belanja barang dan jasa artinya pembayarannya dilakukan melalui komponen belanja pegawai langsung ya seperti itu ya disini dikatakan Suharmin menjelaskan kalau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan PMK maka mata anggaran kegiatan MAK dicatat dalam akun 51 ya oke jadi kalau di laporan pertanggung jawaban Bapak Ibu ya sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan maka mata anggaran kegiatan MAK ini dicatat dalam akun 51 nah jadi intinya seperti ini sumber gaji honorer yang bisa masuk pendataan itu adalah gaji yang berasal dari APBN dan APBD seperti itu ya jadi sumber gajinya itu berasal dari APBN, APBD bukan berasal dari pos anggaran belanja barang dan jasa artinya pembayarannya dilakukan melalui komponen belanja pegawai langsung nah jadi intinya seperti ini kalau misalkan gaji honorer itu masuk di belanja pegawai langsung maka itu bisa dikategorikan berasal dari APBN dan APBD ya berdasarkan artikel ini yang admin tangkap bahwasanya honorer yang didata adalah sumber gajinya yang berasal dari APBN, APBD bukan pos anggaran belanja barang dan jasa artinya pembayarannya dilakukan melalui komponen belanja pegawai langsung oke jadi sudah terjawab ya kalau kita perhatikan ya kita cek laporan pertanggung jawaban dana bos ini untuk guru honorer ya untuk gaji honorium yang berasal dari dana bos itu masuk dalam mata anggaran belanja pegawai langsung ya kalau di dana bos belanja pegawai langsung berarti bisa dong masuk ke dalam pendataan honorer ya karena itu pembayarannya dilakukan melalui komponen belanja pegawai langsung bukan berada di anggaran belanja barang dan jasa kan seperti itu ya meskipun secara umumnya dikatakan bahwasanya sumber gajinya berasal dari APBN, APBD ya ya sumber gajinya berasal dari APBN, APBD seperti itu ya tetapi kalau misalkan dana bos itu dipersoalkan tidak masuk pendataan untuk yang menerima gaji dari dana bos maka dipastikan banyak guru honorer Bapak Ibu ya banyak guru honorer yang tidak lolos pendataan kalau sumber gajinya dari dana bos itu dipersoalkan apalagi kita ketahui bahwa honorer terbanyak pasti guru honorer ini yang harus diperhatikan oleh BKN ya jangan sampai kembali menimbulkan masalah baru ya apabila banyak guru honorer yang tidak masuk dalam pendataan hanya persoalan gaji ya tapi kalau kita perhatikan belanja dari dana bos itu juga terbagi tiga ya ada belanja barang dan jasa ada belanja pegawai dan ada belanja modal dan untuk gaji honorer di dana bos itu masuk dalam kategori belanja pegawai langsung jadi bisa dong sudah termasuk ya meskipun secara umumnya dana bos juga itu berasal pastinya dari APBN jadi masuk akal ya kalau misalkan guru honorer yang penggajiannya lewat dana bos itu bisa masuk pendataan nah disini katakan Suharmi menjelaskan kalau berdasarkan peraturan menteri keuangan PMK maka mata anggaran kegiatan MAK itu dicatat dalam akun 51 nah seperti itu ya itu yang harus Bapak Ibu pahami kemudian disini dilanjutkan lagi bahasanya sementara untuk belanja barang dan jasa itu dicatat dalam akun 52 sedangkan belanja modal itu pada akun 53 Bapak Ibu ya itu dicatat pada akun 53 kemudian disini ditambahkan lagi jadi bisa dilihat dari mata anggarannya kalau masuk dalam akun 51 berarti bisa masuk pendataan tenaga non-ASN ya jadi kalau masuk dalam akun 51 berarti bisa masuk pendataan tenaga non-ASN nah kemudian disini yang terakhir kita coba cek ya disini ada menyinggun dana bos juga sebaliknya sambung Suharmen bila gaji honorer dibayar dari akun 52 dan 53 maka tidak bisa masuk pendataan nah kemudian Suharmen menjelaskan hal ini masalah mekanisme pembayaran saja namun soal pertanggung jawaban anggarannya itu berdasarkan akun standar yang sudah diatur dalam peraturan menteri keuangan ya seperti itu ya jadi ini terkait mekanisme pembayaran saja namun yang krusial sebenarnya itu adalah soal pertanggung jawaban anggarannya Bapak Ibu ya itu sudah didasarkan pada akun standar yang sudah diatur dalam peraturan menteri keuangan seperti itu nah disini katakan masalah anggaran ini menjadi polemik di kalangan honorer karena ternyata banyak diantara mereka yang hanya digaji dari pos belanja waranan jasa dana bos dan komitas sekolah nah ini ada membahas dana bos kenapa dengan dana bos dana bos ini jumlahnya banyak Bapak Ibu ya didistribusi kepada setiap sekolah yang menuhi syarat dana bos ini datanya dari mana itu datanya dari pusat ya tentunya kalau datanya dari pusat berarti itu penganggarannya juga dari anggaran pendapatan belanja negara kemudian di dana bos dirincikan lagi ada belanja pegawai ada belanja modal dan ada belanja baran dan jasa belanja pegawai langsung itu termasuk gaji honorium nah pertanyaannya kenapa dana bos itu tidak dimasukkan artinya kenapa penggajian dari dana bos dipersoalkan saya rasa tidak perlu ya dipersoalkan menurut ini ini menurut admin pribadi ya jangan sampai menimbulkan masalah lagi hanya karena mekanisme pembayaran saja yang berbeda seperti itu ya oke mungkin cukup sampai disini informasinya Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih